Oke, karena cuaca tidak mendukung untuk terbang di luar, jadinya saya buat video tutorial ini saja. Jadi, kalau pernah ada yang mengalami video dari Aircraft DJI-nya tidak bisa diputar karena korap setelah di download ke komputer dan dibuka, mungkin ini bisa jadi sesuatu cara untuk memperbaikinya. Untuk yang pertama, saya akan coba di Lehox. Ini kebetulan saya pakenya distro-nya Ubuntu versi 16.04. Nanti setelah ini akan ada dicoba pakai Mac sama Windows. Nah, disini saya punya file video dari Spark. Ini ukurannya 3,2 GB. Waktu itu saya lupa untuk pencet tombol stop, keburu matikan Aircraft-nya duluan nih. Nah, ini jadi hasilnya. Ketika coba dibuka di komputer, tidak bisa di-play nih. Oke, video. Video player-nya si Ubuntu. Saya coba juga buka pakai VLC Media Player. Tetap tidak bisa terbuka. Nah, salah satu cara memperbaikinya, kebetulan ada yang buat tools-nya dan ini gratis. Kita buka browser dan ketikan alamat berikut ini. dgifix.live555.com Nah, disini sebenarnya sudah dijelasin. Sebenarnya salah satu cara untuk memperbaiki video ketika tidak bisa diputar itu. Dengan, apa namanya. Si SD card-nya tetap ditaruh di dalam Minecraft. Terus kita coba buat video lain gitu. Jadi, seperti ada cycle untuk membuat video baru. Jadi, harapannya itu video yang lama bisa fix. Nah, tapi kalau misalkan cara itu tidak bisa juga untuk memperbaiki video yang korap tersebut. Kita bisa pakai tools yang ada di sini. Di sini ada tersedia untuk beberapa sistem operasi. Ada Mac, ada Windows. Dan kebetulan untuk Ubuntu itu kita coba ambil dari source code-nya langsung. Itu ya ada sedikit tambahan step aja. Jadi, kita harus compile sendiri si source code-nya. Source code-nya ini nama filenya dgifix.c. Nah, ini cara compilenya. Kebetulan kalau di Linux atau Ubuntu, si compiler ini sudah terinstall secara default. Kita download filenya. Setelah itu kita... Nah, ini dia. Kita milikin filenya. Biar satu folder sama video yang tadi jadi lebih mudah untuk eksekusi filenya. Nah, ini filenya dgifix.c. Tapi ini kita harus compile dulu. Pakai compiler-nya si compiler. Nah, kita buka terminal. Terus kita masuk ke folder di mana si file tadi berada, dgifix.c itu. Nah, terus di dalam folder ini kita eksekusi comment untuk meng-compile file ini. cc-capital-o dash... O kecil... Nah, ini targetnya dgifix. Dan ini source-nya, dgifix.c. oke oke ini udah recompile file DJI fix nya terus selanjutnya kita bisa lanjut ke step berikutnya yaitulah memperbaiki file videonya dengan eksekusi DJI fix lalu nama file videonya oke setelah beberapa lama nah ini dia selesai bisa dilihat disini hasil video yang sudah diperbaiki itu ada di dalam file DJI 0068 itu sama kayak nama filenya cuman ada tambahan di belakangnya ada suffix nya yaitu repair.h264 oke kita coba buka pakai VLC oh sorry oke video dulu deh nah ini ya akhirnya bisa dibuka oke coba sekarang kita buka di VLC player deh oh iya ini file extension ini masih H264 tapi sebenarnya bisa di convert ke apa tipe video lainnya ya banyaklah eh converter-converter video online kalian coba bisa pulih aja langsung oke di VLC juga bisa dibuka oke mungkin itu yang di Linux untuk yang berikutnya kita coba saya coba perbaiki di pakai MacOS oke berikutnya untuk di MacOS saya masih punya file yang sama yang tadi juga saya coba buka pakai VLC player ini bawaannya sih MacOS juga tapi sama nggak bisa dibuka juga di VLC player saya coba juga buka di VLC player ini VLC versinya si MacOS tetep nggak bisa dibuka juga oke oke seperti cara sebelumnya kita akan coba memperbaiki ini dengan tools yang sama dari website vgifixlive55.com kita coba buka di ini di folder oke langsung ke bagian MacOS nya kita download nah kita download nah ini nih disini sebenarnya udah jelasin sih cara memperbaikinya ada step-stepnya udah dijelasin kita download dulu filenya oke oke kita buka foldernya sama kayak tadi nih biar gampang jadi kita gabungin aja sih file DJFX nya biar satu folder sama si apa sama file videonya tadi di dokumennya kita gabungin aja kita gabungin disini oke 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 tapi di dokumennya folder yang sama di videonya tadi di dokumennya oke oke kita paste disini nah tapi sebelum dipakai ini harus di apa ya kita kita ubah dulu ini supaya bisa di eksekusi file-nya file permission kalau di make nya kita masuk ke foldernya kita coba nah kalau belum di ubah file permission nya ya gak akan bisa dipakai kayak gini nih jfx nama nah kan pemenat found atau pakai .slash juga tetep gak bisa karena file permission nya belum di ubah supaya bisa di execute oke kita ubah dulu file permission nya sebenarnya ada dua cara untuk ubah file permission nya supaya bisa di execute pertama pakai ini chmod 0777 itu buat bisa apa supaya file-nya bisa di eksekusi atau sebenarnya udah dijelasin sih di tadi pakai chmod plus x nah udah file-nya udah terbuat hasil perbaikannya sama seperti yang di linux tadi dia ada extensi nya repair.h264 kita coba sekarang oke ini hal nya hasil outputan nya sama kayak linux tadi ada suffix repair.h264 ini oops sorry salah terus yang atas hmm ini ini di itu tuh nah kita coba di ini sepertinya si file .h264 kayaknya enggak dikenali jadi nah coba buka pakai oke oke eh quicktime player kenalin ini coba soalnya kalau di linux tadi bisa nah ya quicktime player ini oke kita buka nah oke kan nggak bisa karena dikenali extensi nya ya ya udah kita coba buka pakai ini aja langsung deh pakai vlc player oke vlc vlc nah ini dia oke oke udah bisa dibuka pakai vlc player nya si macOS nah untuk berikutnya kita mau coba ini pakai windows oke versi windows yang saya pakai di sini windows 10 kebetulan eh sama masih dengan file yang tadi juga kita coba buka pakai vlc media player di windows windows nggak bisa juga sama kita coba buka pakai video player bawahnya windows cek atau bisa oke hmm nah kan masih nggak bisa juga oke kita coba perbaiki dengan file versi windows nya kita buka jifix.live.com tadi oke 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 nah kita ke sebenarnya windows 10 yang saya pakai ini 64 bit tapi kita pakai disini karena yang tersedia cuma 32 bit nggak masalah sih tetap bisa dipakai komen nya masih sama kayak yang tadi juga kayak di linux sama di mac cuman ini lebih simple dari sama mac sih tinggal langsung eksekusi aja file nya kalau di linux tadi perlu di compile dulu kalau di mac tadi perlu di ubah dulu file permission nya supaya bisa di execute kalau yang versi windows ini udah langsung bisa dipakai karena udah .exe nah biar gampang sama kayak tadi kita pindahin file nya biar satu folder sama videonya jadi lebih gampang aja eksekusi nya nah karena di windows saya pakai nya windows powershell ya ini command prompt nya lebih canggih lah daripada command prompt lama kita masuk ke folder yang ada file video nya dan jifix.exe nya caranya sama juga tinggal jifix.exe langsung nama file videonya oke udah beres kita coba buka kali ya langsung aja nah ini nih sama kayak di linux sama di mac juga jadi output nya nama file yang sama cuman ditambahin suffix repair.h264 kita coba buka nah disini .h264 sama si windows udah langsung di kenali file langsung dibuka sama cpl sih ini jadi udah bisa langsung dibuka oke itu dia tadi udah pakai linux bisa udah pakai mac udah dan ini terakhir pakai windows kalau mau ubah apa namanya file videonya seperti yang tadi saya udah bilang coba aja banyak kok file video converter tinggal googling aja oke itu aja dulu jangan lupa tonton video saya yang lain like and subscribe oke tb 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 tb